Baik, jadi Bapak-Ibu sekalian, ya jadi-jadi mereka-mereka ini punya fungsi yang berbeda, mereka punya fungsi yang berbeda, ya. Jadi kalau tadi saya membahas tentang misalkan, apa itu namanya, kunyit, ya. Nah kunyit itu salah satu herbal yang sangat luar biasa, ya, dengan mungkin sehingga saya itu ada lebih dari 30-an jenis bahan aktif yang ada pada kunyit itu, ya. Nah tapi saya katakan tadi, ya, karena pola makan manusia modernnya mas sekarang itu, itu cenderung beragam, jarang yang makannya makan sederhana dan tunggal, maka penyakitnya pun itu cenderungnya itu beragam. Maka bagi Anda yang mulai mempraktekan, jadi bagi Bapak-Bapak yang menyaksikan video ini, ya, atau ibu-ibu yang punya suami bekerja, gitu kan, nah coba disangguin pagi-pagi tuh suami atau istrinya tersebut, itu dengan minuman-minuman rempah atau rimpang. Gampang banget bikinnya, kayak gini kan tinggal dikupas. Kadang-kadang saya malah nggak kupas, ya bersihin aja sampai bersih banget, gitu kan. Ya, karena emang kulit itu punya manfaat juga sebenarnya. Ya, tapi kalau mau kupas-kupasnya dikrok-krok pakai sendok, gitu kan. Potong-potong-potong-potong-potong, kasih ini serai misalkan, ya, kasih serai misalkan, udah kasih air panas, masukin tumbler buat minuman abi, ya, bagi kantor. Kan keren tuh. Tiga bulan si abinya minum, wah udah makin-makin berseri wajahnya. Ibunya juga minum, wah sya Allah. Karena emang mereka ini emang punya sebagian besar ya, kandungan mereka tuh ya, nanti-anti oksidan, nanti kanker, segala macem. Seperti itulah. Nah, tapi tadi saya katakan, karena memang pola makan kita, yang memang tidak, tidak apa ya, tidak cuma satu jenis makanan, ya, maka kita perlu menggabungkan, ya. Nah, ini ilmunya di sini, yang saya dapatkan ya. Memang ilmu ini memang ilmu bukan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, tapi bisa teman-teman praktekan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu lihat ini ya, ini apa ini, ini kunyit kan. Kunyit ini, tumbuhnya kan dia punya umbi ini, kan tumbuhnya kan di bawah, di bawah tanah. Ya, tumbuhnya di bawah tanah. Nah, lalu, ada misalkan kayu manis lah. Nah, kayu manis ini kan misalnya ya, atau mungkin serai juga bisa, serai kan di atas nih. Serai lah misalnya. Ini tumbuhnya di bawah tanah, umbinya, ini kan di atas tanah. Ya, nah, dari yang saya pelajari ya, dari guru-guru saya tersebut, memang katakan bahwa memang mereka ini, ya, ketika mereka hidup di bawah tanah itu, ya, bakteri yang ada di sini itu berbeda. Ya, kalau kita bahas dari sudut pandang bakteri. Ya, yang ini, ya, berbeda juga. Sehingga nanti apa polanya? Polanya satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas. Nah, gitu lah. Paham ya? Satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas. Jadi misalkan kunyit nih, udah anda iris-iris-iris, tambahkan serai. Boleh, boleh. Kalian kunyit, misalkan anda tambahkan jeruk nipis, boleh, ini kan di atas nih. Gitu, itu pola katakanlah tradisionalnya yang saya dapatkan. Gitu kan? Jadi masya Allah ya. Semakin, berarti, apa namanya, dengan pola makan kita saat ini itu, berarti kita nggak bisa mengandalkan satu herbal saja, kalau menurut saya. Ya, jadi memang perlu dikombine. Ya, dua minimal lah. Ya, tiga atau empat lebih baik, nggak masalah. Cuma tadi komposisinya, sebagian di bawah, sebagian di atas. Gitu kan? Ya. Sebagian di bawah, sebagian di atas. Seperti itu. Nah. Gitu kan? Terima kasih.